Nathalie Holzer ngaku tunangan dengan Ladislao Camara, sang oma ungkap fakta lain. Hoax! Nathalie Holzer belakangan membagikan potret mesranya dengan seorang bule bernama Ladislao Camara. Hal itu pun cukup mengejutkan lantaran ia diketahui baru saja putus dengan TikToker Syogi Ilham. Tak sampai di situ, hal yang lebih membuat pabrik kaget adalah soal pernyataan Nathalie Holzer yang menyebut dirinya sudah bertunangan dengan Ladislao Camara. Menariknya, sang oma, Hattie Holzer, belum lama ini mengungkap sebuah fakta lain. Ia membantah cucunya sudah bertunangan dan menyebut hubungan Nathalie Holzer hanya sekedar teman biasa saja. Nggak, nggak bener. Itu kan udah kemana-mana pada tanya saya. Nggak bener itu. Ucapnya dikutip dari Youtube Cumi Cumi. Komentar saya, ya saya suka lihat di IG aja, berteman aja, sama-sama TikToker, sama-sama bikin konten. Wajarlah namanya artis sambungnya. Lebih lanjut, Hattie juga tidak menerima cucunya di tuding suka gonta-ganti pasangan. Ah, itu hoax lah. Apa yang kayak cerita-cerita yang nggak usah masuk di nalar kita. Bukan ganti-ganti. Jarang ya kalau sangat pacar. Kalau berteman, iya. Banyak temen cowoknya. Ya temen, sah-sah aja kalau berteman, bebernya. Alih-alih memikirkan soal jodoh. Oma Nathalie Holzer pun hanya berharap sang cucu dilancarkan pekerjaannya. Kalau saya pribadi, doanya buat Nathalie ya dia harus sehat. Banyak job-jobnya dan dia punya pilihan hidup yang terbaik dan dia lebih tahu daripada omanya. Ungkas Hattie Terima kasih telah menonton!